Disjoki atau DJ Joyce bersama tiga rekannya pada Kamis kemarin mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Kedatangan mantan model dewasa tersebut untuk melakukan serangkaian pemeriksaan tambahan terkait pengajuan asesmen atas penyalahgunaan narkotika golongan satu atau narkotika jenis sabu yang membawa dirinya terjerat hukum yang diajukan Rabu kemarin. Dari hasil asesmen tim dokter dan tim hukum BNN Kota Jakarta Selatan, status mantan model dewasa tersebut merupakan rawat jalan. Hal tersebut diketahui selain tidak adanya terkait jaringan pengedar, DJ Joyce bersama ketiga rekannya taraf kecanduan hanya rekreasional. Menurut Kasih Rehabilitasi Dewi Wijayanti, meski berstatus rawat jalan, BNNK pastikan akan melakukan pemantauan terhadap mereka dengan batas yang ditentukan. Ini BNNK Jakarta Selatan benar telah menerima permohonan asesmen dari kasat narkoba Polres Jakarta Selatan atas nama Joyce dan kawan-kawan. Jadi telah kami asesmen tanggal 29 Juni, menurut pemeriksaan dan asesmen tersebut tim hukum menyampaikan bahwa tidak ada terkait jaringan apapun dengan DJ Lewis dan kawan-kawan. Kemudian dari dokter yang memeriksa juga menyatakan kalau DJ Lewis itu pengguna sabu dengan taraf kecanduannya rekreasional. DJ Joyce sebelumnya ditangkap saat mengadakan pesta narkoba di salah satu indekos kawasan Kemang Utara Jakarta Selatan bersama ketiga rekannya berinisial IS, NU, dan FE. Dari tangan tersangka, polisi menyita dua klip narkotika jenis sabu, sisa pakai seberat 0,71 gram, alat hisap sabu atau bong, serta 10 butir obat psikotropika. Dari Jakarta Selatan, Den Helmis Sajambati, INews melaporkan.